Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Salam sejahtera untuk kita semua ya Baik hari ini anak-anak kelas 1 SD Surabaya Belajar bersama Bu Guru Masih ingat dengan Bu Guru? Nama Bu Guru adalah Bu Ika Bu Ika bertugas di SD Hadijah Surabaya Baik anak-anak sebelum kita belajar Bu Ika sarankan anak-anak fokus di depan televisi Duduk yang rapi Dan kita kembali dalam program Belajar dari rumah bersama Guruku Pada pembelajaran kali ini Bu Ika inginkan anak-anak duduk rapi di depan TV Kemudian jaga jarak mata dengan TV Jangan terlalu dekat ya Dan duduknya harus dengan tegak Supaya tulang kita tidak bengkok Dan tetap sehat semuanya Baik anak-anak sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini Kita akan berdoa dulu bersama-sama ya Sudah siap semuanya? Baik kita berdoa dulu Berdoa mulai Berdoa selesai Setelah kita berdoa sekarang kita siapkan buku kita Buku paket tema 3 tema kegiatanku Kali ini kita masuk ke subtema 2 Sudah siap semua bukunya? Disiapkan juga alat tulisnya Seperti pensil Tepak Penghapus Dan alat tulis yang dibutuhkan untuk belajar hari ini Nah untuk pembelajaran kali ini Tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama Mengidentifikasi kosa kata tentang kegiatan malam hari dengan tepat Untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah Menceritakan kembali dengan menunjukkan kosa kata Tentang kegiatan malam hari dengan tepat Baik ya anak-anak sekarang kita akan belajar tentang kosa kata Apa itu kosa kata? Kosa kata adalah kumpulan kata yang dimiliki suatu bahasa Seperti pembelajaran yang lalu Kita juga sudah pernah belajar tentang kosa kata ya Nah sekarang Bu Ika mempunyai sebuah gambar Gambar ini menggambarkan tentang suasana pada malam hari Coba kita perhatikan di layar kaca kalian ya Dalam gambar itu bagaimana suasana malam hari? Yang pertama langit Langitnya gelap Kemudian dalam langit yang gelap Di atas ada benda-benda langit yang bersinar Benda langit yang bersinar adalah bulan Sinar bulan mencapai ke bintang Jadi bintangnya juga ikut bersinar karena cahaya bulan Kemudian kita lihat juga pada gambar tersebut Di malam hari ada banyak hewan yang keluar di malam hari Apa saja ya hewannya? Yang pertama ada burung hantu yang sedang di atas pohon Kemudian ada tikus Ada laba-laba Ada kunang-kunang Lalu ada kelelawar Nah kelelawar ini dia selalu beraktifitas di malam hari Dan dia tidur di siang hari Baik anak-anak itu tadi gambaran tentang suasana di malam hari Selanjutnya Bu Ika akan mengajak kalian semua Untuk bernyanyi bersama-sama tentang malam hari Sudah siap semuanya? Semuanya berdiri Pintar Kita mulai ya Ambilkan bulanmu Ambilkan bulanmu Yang selalu bersinar di langit Di langit Bulan bendaram Cahayanya Sampai itu bintang Ambilkan di langit Untuk menerangi Hidurku yang lelaki malam gelap Nah anak-anak itu tadi lagu tentang malam hari Sekarang kita akan meneliti kembali kosa kata yang kita temukan pada malam hari di lagu yang tadi Apa kosa kata yang kita temukan ya? Yuk kita cari bersama Yang pertama ada kosa kata bulan Kemudian ada kata bersinar Sudah menemukan dua ya Kita cari lagi Kemudian ada langit Selanjutnya ada bintang Lalu menerangi Kemudian ada tidur Ya tidur termasuk kosa kata pada malam hari yang kita temukan dalam lagu tadi Lalu ada lelap Terus ada gelap Dan yang terakhir kita menemukan kata malam Nah anak-anak ada berapa ya? Ada sembilan kosa kata yang kita temukan dalam lagu ambilkan bulan bu Baik selanjutnya Bu Ika mempunyai sebuah cerita Perhatikan dan simak baik-baik ceritanya ya Matahari Matahari perlahan mulai tenggelam Hari mulai gelap Bintang dan bulan mulai terlihat Pertanda malam telah datang Malam hari Malam hari keluarga berkumpul Malam hari saat beristirahat Malam hari adalah nikmat dari Tuhan Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu Nah anak-anak itu tadi Cerita tentang malam hari Pada segmen berikutnya nanti Bu Ika akan mengajak kalian untuk mencari kosa kata apa saja Kosa kata malam hari yang terdapat pada bacaan tadi Oke Tetap stand by di depan televisi Bu Ika akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Tetap berada dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Kami keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-75 Meskipun saat ini pandemi COVID-19 Kami tetap semangat Melakukan pembelajaran offline dan online Untuk mewujudkan jatim cerdas Perempuan itu cantik Perempuan itu unik Tapi kadang juga susah dimengerti Apalagi para kaum hawa yang pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari urusan fashion Ingin tahu dunia kami Saksikan update cantik hanya di SBO TV Update cantik inspirasi perempuan masa kini Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya Nah di depan saya ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni Yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah Yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendiri loh Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh kurang jago apa nih Jadi segera hubungi call center kami Dan dapatkan diskon spesialnya Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama Bu Ika dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku Nah tadi Bu Ika sudah mengajak anak-anak semua Untuk membaca cerita yang sudah Bu Ika sampaikan Sekarang Bu Ika akan mencari kosa kata tentang malam hari dari bacaan yang sebelumnya Anak-anak sudah siap ya mencari bersama-sama Kita cari bersama-sama Kosa kata yang kita temukan pertama adalah Tenggelam Kemudian kita menemukan apa lagi ya Kita menemukan kata malam Lalu kita menemukan kata bintang Kata selanjutnya yaitu bulan Kemudian gelap Kata selanjutnya berkumpul Lalu keluarga Nah dalam bacaan tadi kita sudah menemukan kosa kata yang berjumlah Ada tujuh kata Baik anak-anak sekarang kita lanjutkan kembali tentang cerita pada malam hari Sudah siap semuanya menyimak cerita berikut ini Kita simak baik-baik ya Malam hari Malam hari Matahari terbenam tanda malam telah datang Bulan dan bintang bersinar terang Kelelawar mulai terbang Jangkrik pun bernyanyi riang Burung hantu keluar dari sarang Kelap-kelip cahaya si kunang Sambutlah malam dengan hati senang Kita dapat beristirahat dengan tenang Matapun akan terpejam saat kantuk datang Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang Baik anak-anak sekarang kita akan mencari hewan Apa saja yang kita temukan di malam hari pada bacaan tadi Sudah siap? Baik Hewan yang pertama ada apa? Kelelawar Lalu ada jangkrik Kemudian ada kunang-kunang Lihat kunang-kunang dia bersinar ketika malam hari Lalu ada burung hantu Yang alisnya cetar ya Nah sekarang kita lihat juga Tulisannya Kelelawar K E L E L A W A R Kemudian kita lihat lagi ada jangkrik Tulisannya dilihat Ada huruf C A N G K R I K Nah sekarang kita lanjut Ada hewan kunang-kunang Perhatikan hurufnya K U N A N G Diulang lagi Ada huruf K K U N A N Dan G Selanjutnya hewan burung hantu Coba perhatikan hurufnya ya T U R U N G H A N T Dan U Nah itu tadi penulisan pada kata-kata hewan Nah sekarang Bu Ika mau tanya Ketika anak-anak pada malam hari Apakah pernah bertemu dengan kelelawar? Pernah Jika pernah kita centang ya Bu Ika juga pernah bertemu kelelawar saat malam hari Selanjutnya Bunyi jangkrik atau hewan jangkriknya Pernah mendengar bunyinya? Pernah Nah Bu Ika juga sering mendengarkan bunyi jangkrik pada malam hari Terutama jika kita sedang berada di pedesaan ya Selanjutnya ada Kunang-kunang Anak-anak pernah melihat kunang-kunang? Hewan yang berkelap-kelip ketika malam hari berterbangan Nah itu adalah kunang-kunang Pasti kalian semua pernah menemui kunang-kunang Selanjutnya ada burung hantu Anak-anak pernah bertemu burung hantu? Biasanya kita bertemu di kebun binatang ya Ya burung hantu muncul ketika malam hari Nah sekarang benda langit apa saja ya yang kita temui ketika malam hari Yang pertama kita bertemu dengan bintang Bintang berkelap-kelip di langit ya Kemudian yang kedua benda langit yang kedua kita temui pada malam hari adalah bulan Nah bulan ini bersinar ketika malam hari Sinarnya memantul sampai ke bintang Sehingga bintang juga ikut bersinar di langit Nah anak-anak sekarang kita akan bermain bersama mencari kosa kata yang sudah kita baca pada bacaan yang tadi Kira-kira kosa kata apa saja yang kita temukan? Coba sekarang kita buka bukunya Siapkan pensilnya Kita akan melingkari bersama-sama kosa kata pada tabel berikut ini Kosa kata yang pertama adalah Kelelawar Sudah dilingkari semuanya? Oke sekarang kita lanjut Kita menemukan kata cahaya Lalu kita menemukan kata kantuk Kata gelap Malam Jangkrik Terbenam Bulan Terpejam Dan bintang Nah anak-anak sekarang kita lingkari di buku kalian masing-masing Kemudian kita catat bersama-sama Yang pertama tadi kita ingat lagi ya Yang pertama kelelawar Kemudian cahaya Kantuk Gelap Bintang Malam Jangkrik Terbenam Bulan Terpejam Dan itu tadi Sudah ada Sepuluh kosa kata Nah anak-anak Jangan kemana-mana Nanti akan bertemu dengan Bu Ika lagi Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cat Aluminium Dari Emco Terima kasih telah menonton Di masa pandemi ini Tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya Nah di depan saya ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh kurang jago apa nih Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya Jadilah bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik Lebih peka dan peduli dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda Anda bisa berbagi aspirasi dan informasi di sekitar Anda Untuk kami kabarkan secara langsung dalam program Laporin Aja Terima kasih telah menonton Bertemu lagi dengan Bu Ika dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku Nah anak-anak dari tadi kita sudah belajar tentang kosa kata pada malam hari Nah sekarang kita akan bernyanyi bersama tentang malam hari Dan jangan lupa tetap simak baik-baik Nanti kita akan menemukan kosa kata apa saja pada malam hari yang kita dapatkan dari lagu berikut ini Sudah siap semuanya? Tetap berdiri lagi yuk Kita bernyanyi bersama-sama Ku pandang langit penuh bintang bertaburan Berkelap kelip seumpama intan berlian Tampak sebuah lebih terang cahayanya Nah anak-anak itu tadi lagu tentang bintang kejora Kalian boleh duduk kembali dan tetap di depan layar televisi Sekarang kita akan mencari kosa kata apa lagi ya yang kita dapatkan dalam lagu tersebut Sudah siap? Oke Kosa kata yang pertama kita temukan adalah langit Seperti pada lagu tadi ya Kemudian kita menemukan kosa kata bintang Lalu ada kosa kata bertaburan Kemudian ada berkelap kelip Lalu ada terang Selanjutnya kita menemukan kata cahaya Nah kemudian kita menemukan kata kejora Ya kan tadi bintang kejora Sekarang Bu Ika punya cerita pada malam hari lagi Kita simak baik-baik ya Anak-anak boleh ikut membaca bersama di rumah Malam hari sangat tenang Suasana rumah juga indah Sayup-sayup terdengar suara jangkrik Udara terasa dingin menyegarkan Langit cerah dihiasi bintang-bintang Bulan bersinar terang Nyamuk juga tidak mau kalah Terbang kesana kemari Baik anak-anak sekarang kita akan mencari kosa katanya bersama-sama Yang pertama kosa kata yang kita temukan adalah kata malam Lalu kita menemukan kata sayup-sayup Kemudian kata dingin Ada lagi bulan Kemudian kata tenang Selanjutnya kita menemukan kata jangkrik Menyegarkan Suasana Udara Lalu ada kata bintang Dan yang terakhir Ada kata nyamuk Nah Kita sudah menemukan Sepuluh sebelas Kita sudah menemukan sebelas kosa kata pada malam hari Di cerita yang tadi Baik anak-anak Pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini Yang pertama adalah kosa kata pada malam hari Yaitu kumpulan kata tadi yang terjadi pada malam hari ya Kemudian yang kedua adalah cerita tentang malam hari Baik sekarang tugas anak-anak di rumah adalah Bercerita tentang malam hari Berupa video Dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing Ingat tugasnya berupa video Bercerita pada malam hari ya Kemudian dikirim ke gurunya masing-masing Nah anak-anak itu tadi Pembelajaran kita hari ini bersama Bu Ika Tentang kosa kata malam hari Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan Kemudian tetap melaksanakan protokol kesehatan Yang pertama memakai masker jika kita keluar rumah Atau menggunakan face shield Kemudian jangan lupa mencuci tangan Lalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi Dan ini yang harus diingat Menjaga jarak dengan orang lain ya Terutama orang yang tidak kita kenal Oke anak-anak sudah siap semuanya Oh iya ada lagi Jangan lupa tetap makan makanan bergisi Jangan suka makan makanan yang cepat saji Nanti bisa cepat sakit Nah itu tadi pesan Bu Ika Semoga sehat selalu Kita doakan teman-teman kita Guru-guru kita dan keluarga kita Semoga tetap sehat selalu Baik anak-anak Bu Ika akhiri Terima kasih Bu Ika mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Selamat menikmati